CDID realistik Apa Bang Niki, ini CDID bener Oke, ini CDID versi realistik Kita memiliki motor disini tentu aja Jadi ini ya kan, kita bakalan kembali lagi Memainkan si IDD Karena untuk gamenya ini tuh memiliki update yang cukup besar Yang ada di gamenya ini Dan buat kalian yang belum tau ya kan, untuk gamenya ini tuh Aku sudah pernah nge-review ini game di beberapa minggu yang lalu ya Game miliknya adiknya si Shad Atau enggak, pemiliknya si IDD sendiri Game ini dimiliki oleh si B4ist Oke, tentu aja ini game itu bisa dibilang Kerja sama-sama si CDID Jadi buat kalian yang bilang, oh gamenya ini tuh bakalan bersaing dengan CDID Itu enggak banget Oke, karena yang punya ini game ya kan, itu satu saudara dengan yang punya CDID sendiri Jadi ya tentu aja, kalau misalkan kalian tau sendiri ya kan Itu kebagusannya dari game ini tuh tentu aja Ini adalah CDID, tapi versi realistiknya Tentu aja kita memiliki, enggak mobil doang Tapi kita memiliki seperti motor ini ya kan Dan tentu aja, kita bisa ngebuka-buka Seperti hal-hal yang dimiliki oleh Entah itu motornya kalian gitu ya kan Seperti ini, ini adalah motor baru ya kan Ini adalah motor Supra ya Seberapan detailnya loh bro Untuk motornya ini bener-bener manterjo Dan juga bukan motor doang oke Tentu aja Semua mobil yang dimasukkan oleh ini game IDD ya kan Memiliki interior Salah satu contohnya adalah ini Ini adalah Fortuner ya kan Yang bisa dibilang Fortuner TRD Sportivo Memiliki interior bener Kalau misalkan kalian lihat sendiri ya kan Interiornya seperti yang ada di Real Life Tentu aja kalau misalkan kalian lihat sendiri gitu ya kan Detailnya itu ada semua bro Untuk ini gamenya sendiri Ingat aja sekali lagi, ini adalah game Roblox Dan aku nge-review ini game lagi ya kan Tentu aja ini game memiliki update yang cukup gede Tentu aja kita memiliki 16 vehicle baru ya kan 13 mobil baru, 2 truck, sama 1 motorcycle baru Kita juga memiliki puncak update ya kan Sebelumnya itu kita nggak bisa nge-review puncak Dan tentu aja Ya puncak sekarang sudah ada Dan setauku puncaknya yang ada di IDD ini Itu lebih bagus daripada CDID ya Kita juga memiliki new mobile UI gitu ya kan Untuk light sama horse-nya yang ada di mobile sendiri Itu masih belum ada sampai di final release Dan bener ini gamenya itu masih beta oke Belum final release pada saat nanti release itu Bakal jauh lebih bagus daripada yang ada di ini beta sendiri Satu aja untuk beberapa mobilnya itu Bakalan memerlukan game pass oke Jadi gamenya itu juga memiliki game pass Sama seperti di CDID Untuk mobilnya kurang lebih seperti ini ya kan Untuk sekarang dan kita nggak ngeliat NMAX ya kan Jadi NMAX itu seharusnya di-remove dan diganti Dengan satu motorcycle baru Which is ini adalah motorcycle barunya ya kan Supra seperti ini Kita juga memiliki mobil-mobil kayak seperti ini ya kan Sebelumnya itu seinget itu juga nggak ada Ini adalah ARPART Dan bener untuk ARPARTnya ini tuh bisa kalian buka-buka Dan kawan-kawan gitu ya kan Semua mobilnya itu interaktif kayak seperti ini Dan apakah ARPARTnya ini Oh bisa dibuka juga untuk mesinnya cuy Jadi nggak semua mobil itu bisa dibuka ya kan Untuk mesinnya dan kawan-kawan Dan aku pengen mencoba untuk ARPARTnya ini Dan Oh Aku mati Apakah aku memerlukan game pass disini Kayaknya aku butuh game pass Wait 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 Jadi kita memiliki 2 game pass ya Untuk sekarang Untuk exclusive vehicle sama emergency vehicle oke Untuk exclusive vehicle sendiri 100 Robux Dan emergency itu 135 Apa aku bisa masuk sekarang Oke tanpa nge-relock game-nya Langsung bisa ya kan Karena aku memiliki game pass-nya Tentu aja seperti ini Kita bisa mendengarkan suara-suaranya Kayak seperti ARPART biasanya Tentu aja kita tentu aja memiliki ini ya kan Interior cam-nya Dan aku suka dari game-nya ini tuh Tentu aja memiliki interior cam Dan ya tentu aja ini game-nya itu Sangatlah bagus buat kalian yang pengen Mabat dengan temen-temennya kalian Tentu aja kalian bisa Nge-modifikasi ini mobil Di tempat modifikasinya itu Tapi ingat aja sekali lagi Untuk tempat modifikasinya itu ya kan Itu kurang lebih sama seperti CDID versi 5 Yang zaman dulu Kita langsung aja menuju ke Arah puncak ya kan Dan puncak seharusnya menuju ke sana Karena untuk map layoutnya sendiri Itu hampir-hampir sama seperti CDID Untuk sekarang Jalanya itu lebih lebar atau gimana gitu ya kan Bisa dibilang lebih realistis Daripada CDID sendiri Kalau misalnya dibilang Untuk realistis-realistisnya sendiri Kamu bisa lihat sendiri ya kan Untuk ini Ini adalah ALPART-nya sendiri ya kan Kamu bisa lihat Untuk lampu sing-nya kurang lebih Seperti ini gitu ya kan Dan terus aja ini mobilnya Nggak memiliki lampu jauh Karena masih belum diimplementasi Aku mau coba ini sih Nge-review mungkin apa ya Mobil taksi ini Mungkin nanti bakalan ada job Atau gimana gitu kan Dan itu aja Ini bisa dibuka Untuk mesinnya bro Mobil-mobil yang baru itu Memiliki mesin semua Dan apakah ini mobil juga memiliki argo Please ada Ada argonya cuy Ini bener-bener menjadi Taksi asli oke Untuk bagasinya bisa buka Oke aku nggak nyariin kamu Untuk ngebuka bagasi Pada saat mobilnya jalan Oke Daripada nanti ada Sesuatu musisi Daripada yang terjadi Uh ada apa ini R.I.V Jadi ini adalah mobil listrik pertama Yang ada di IDD sendiri seharusnya Kalian bisa lihat sendiri bro Memiliki interior semua Tentu aja ini bisa dibuka Dan kalian bisa lihat sendiri Seberapa bagusnya Ini ya kan 4-seater tentu aja Untuk mobilnya Buat bagasinya Nggak bisa kalian buka Oke tapi ingin aja Sekali lagi mobil ini cukup kecil Dan buat kap mesinnya juga Nggak bisa dibuka Atau nggak bisa dibilang Kap baterai Oke bukan kap mesin Buat speedometernya Atau nggak bisa dibilang Head unitnya itu ya kan Itu nyala Kalau misalnya aku Naikin mobilnya ini Memang kelihatannya sedikit burik ya kan Untuk mobilnya ini Tapi nggak apa-apa Buat interiornya Bener-bener sama seperti Yang ada di Relive Untuk mobilnya Tentu aja untuk Seperti lampunya ini Sama seperti di Relive gitu ya kan Nggak memiliki high beam juga High beamnya langsung nyala Dimana kalau aku Memakai salah satu mobil Yang lebih sporty Oke mungkin Ini adalah mobilnya Tentu aja ini adalah Mobil Mazda Patrol Atau nggak bisa dibilang Mazda Polisi Untuk mesinnya Nggak bisa dibuka gitu ya kan Tapi untuk di bagian belakangnya Juga nggak bisa dibuka Oke tapi tentu aja Ini mobil semuanya memiliki interior Jadi kalau lebih seperti ini Ya kan Untuk interiornya Bener-bener bagus banget Kita memiliki halo-halo Tentu aja kita memiliki Strobo juga Untuk mobilnya ini Pertanda bahwa ini Game sudah memiliki Fitur strobonya Ya kan Jadi kalau misalnya kamu suka strobo Tentu aja kurang lebih seperti ini Oke ini strobo pattern 1 Untuk mobilnya ya kan Tentu aja strobo pattern 2 Kayak seperti ini Ya kan Jeduk-jeduk mantap jiwa Dan tentu aja ada di bagian depannya juga Tentu aja strobo pattern 3 Kurang lebih seperti ini Dan kalau misalnya kamu Ngestrobo gitu ya kan Di bagian luarnya itu Kalau misalnya kamu interior itu Bener-bener kelihatan banget Wii-i-i-nya Tentu aja ada suaranya Mantap jiwa Yap Ben priority Oh my god Suaranya oke Dan juga sebelumnya Buat ini Tempatnya itu ya kan Masih belum ada oke Kalian memiliki masjid disini Ada star pan juga Jadi ini kurang lebih Hampir-hampir Nge-kopas Yang ada di CDID ya kan Tapi lebih dibagusin Kalau misalnya kalian tahu sendiri kan Ini warung sudah warti Itu belum ada di CDID Tentu aja ada Beta Mart disini Dan ada beberapa Kayak coffee-nya gitu ya kan Ini adalah janji jiwa coffee Ini di CDID itu Setau aku nggak ada Dan sini tentu aja Ini berinterior bro Untuk coffee-nya sendiri Dan kita lihat Untuk digangnya ini tuh Ada apa Nggak ada apa-apa Tapi Kita memiliki Apa itu Ikan bakar goreng Dan kawan-kawan Yang ada di CDID Literally itu Ada di sini semua bro Ini adalah truknya Tentu aja memiliki interior Dan tentu aja Buat truk sendiri Kalau misalnya memiliki interior Kita bisa lebih immersive Kalau misalnya nanti Ini gamenya sudah selesai Dan tentu aja Ini bisa di channel RP Atau gimana gitu ya kan Untuk suaranya Sama seperti CDID banget Ya kan Ini lebih 3D Untuk mobilnya Lebih detail gitu ya kan Memiliki lampu Dan kawan-kawan Sama seperti mobil-mobilnya Tapi ini Bagian interiornya Yang dimiliki oleh truknya ini Itulah kenapa Untuk IDID sendiri ya kan Mobilnya itu Memang nggak sebanyak CDID untuk sekarang Karena satu memang beta ya kan Dua Itu setiap mobilnya itu Memiliki kedetailannya Yang ada di mobilnya Asli Oke jadi Itulah kenapa Mobilnya tentu aja Nggak bisa sebanyak yang ada Di CDID Tentu aja Buat layoutnya Yang bagian awal-awal itu ya kan Yang di puncak ini Sedikit berbeda What the heck Well aku juga nggak tau Kenapa bugnya Gimana kalau aku memakai Mobil apa ini Uh Ada mebek cuy Ini S600 gak sih Bagian ini Dalamnya ya kan Kurang lebih seperti ini Bener-bener menjadi mobil Yang cukup mewah Bisa dibilang ya kan Dan itu aja Ya aku tetap bilang ya kan Untuk gamenya ini Itu lebih bagus Kalau misalnya Untuk handnya itu Di height Karena handnya itu Bener-bener sedikit Ya ngetutup-tutupin Yang ada di kameranya Oke semoga si Developernya itu Ya ngeliat videonya ini Dan kurang lebih Ya bisa ngefix Untuk masa hal itu Ya kan Dan itu aja Untuk puncaknya Bener-bener berbeda banget Ya kan Kita juga memiliki ini Mega mendung Ya kan Dan itu aja Ada kayak seperti ini Ya kan Kalau misalnya Belum tau ini buat apa Kalau misalnya Truck atau nggak Base atau nggak Mobil-mobil yang gede Itu ya kan Rangnya plong Itu aja bisa naik disana Dan ya Mobilnya bahkan kerem Kurang lebih seperti itu ya Mantap jiwa Lanjut aja Kita menuju ke puncaknya sini Ya kan Dan ya Ini bener-bener cukup bagus Ini menurutku Untuk puncaknya Kita memiliki arcade Dan kawan-kawan Kalau misalnya Belum tau Itu adalah Gedung yang biasanya Ada di Jawa Tengahnya Milihnya si D.I.D. sendiri Oke Tetapi ya Kita memiliki kayak ini Ada tag indo Ya kan Dan itu aja Kita memiliki village Di sini Village-nya itu Ada di Jawa Tengah juga Jujur aja ya Menurutku Sedikit masukan Untuk D.I.D. sendiri Menurutku Untuk map-nya sendiri itu Sedikit terlalu Ngekopas Yang ada di Si D.I.D. sendiri sih Tapi ya Aku nggak tau Mungkin ini yang Punya itu sama Atau nggak Gimana gitu ya kan Yang memiliknya Si map-nya sendiri Lebih dicap Kayak seperti Si D.I.D. Kayak versi Lebih realistis gitu ya kan Tapi Alangkah lebih banyak Kalau misalnya Ini IDD Itu memiliki Hal-hal yang Lebih You know Lebih original Daripada ngekopas Yang ada di Si D.I.D. asli Tapi itu ada Masukan Oke Tentu aja Masukan kalian itu Bisa berbeda Dan ya Kita memiliki Tiga kampung Yang sama Seperti yang tadi ya kan Jadi untuk kampungnya ini Kurang lebih Dikopas-kopas banget Jadi kurang lebih Seperti itu Untuk gamenya ini Jadi nanti Bakal ada Uang sistemnya Tentu aja Kalau misalnya gamenya ini Sudah selesai Atau gimana gitu ya kan Tapi untuk sekarang Masih belum Karena ini game Masih beta Tentu aja Ini adalah BMW-nya Yang baru gitu ya kan Tentu aja Kamu bisa buka-buka Di sini Saya ingatku Di sebelumnya Ini mobil nggak ada Ya kan Lihat lah Oh my god Mesinnya bro Cukup super duper detail ya kan Kita langsung aja masuk Di bagian dalamnya Kalau lebih seperti ini Oke Tadi kita sedikit kelihatan Nggak ada tangannya Oke Menurutku itu lebih bagus Yang nggak ada tangannya malah Daripada ada tangannya C5 Oke Atau nggak Kamu cuma bisa Memodifikasi bagian velgnya Oke kita lihat aja Nanti untuk modifikasinya Apa-apa bagus atau nggak Gitu ya kan Tentu aja Untuk ini Cukup You know Cukup padat sih Bisa dibilang Untuk ini puncak Dan kita memiliki beberapa Kayak seperti tempat di sini Yang kalau lebih Masih ketutup Ya kan Tentu aja kita memiliki Another masjid di sini Dan ini tempat apa ini Harusnya ini adalah tempat Untuk keluar masuknya Masjid gitu nggak sih Tapi aku nggak bisa Ngenaikin juga Oke Jadi mungkin Bisa lebih didetailin lagi Untuk nanti Menurutku jauh lebih bagus Daripada CDID sendiri ya kan Karena aku sangat yakin Banyak orang yang Suka Ngefoto-foto di sana Oke Tentu aja untuk ini Puncaknya sendiri ya kan Itu cukup Cukup lebar menurutku Oke Ini puncaknya lebih bagus Menurutku daripada yang ada Di CDID untuk sekarang ya Tapi ingat aja CDID itu untuk puncaknya sendiri Itu seharusnya Sudah dibikin Gak tau bertahun-tahun yang lalu ya kan Memang kadang-kadang itu Perlu sedikit direwok Atau gimana gitu ya kan Which is untuk puncaknya CDID itu Memang sudah direwok Karena sebelumnya itu Berapa buruk banget CDID ini lebih laristis Kalau misalnya dibandingin Dengan puncaknya CDID Untuk CDID itu lebih bagus Buat mobil-mobil itu oke Ya kan Tapi kalau misalnya Puncaknya IDID ini Lebih bagus untuk RP Kalau misalnya kalian lihat Dan setelahnya yang ada di puncak ini Aku jelas-jelas gak tau sih Apa yang baru lagi ya kan Karena untuk puncaknya ini Itu cukup jauh sih menurutku Ya kan Untuk new map-nya ini Cukup mantap jiwa Kalau misalnya kamu Pengen mabar Atau gak pengen racing Dengan temennya kalian Di puncak sendiri Itu cukup bisa oke Karena untuk mobilnya ini Buat kayak seperti handlingnya itu Memang gak sebagus CDID untuk handlingnya Tapi ini ngingetin aku banget Kepada CDID versi 5 sih Tentu aja disini Kita memiliki puncak bogor Oke tulisannya Dan disini Ada mungkin rest area Atau gimana Aku jadinya kurang paham Ini apa Tapi ya CDID itu gak ada Karena ini bener-bener Banyak banget macem Oke meskipun memang Untuk kemacam-macamannya Kayak seperti ini gitu ya kan Tentu aja gak memiliki Interaksi atau gimana Tapi ya Lebih banyak daerah Yang kita bisa nge-explore Menurutku lebih bagus Wow kita juga punya ini nih Ini adalah ambulance R3 ya Disini Apakah bisa dibuka Ya kan kurang lebih Seperti ini Kelihatan banget Ada kayak seperti Interiornya ambulansia sendiri Dan kalian Bisa menjadi pasien cuy Aku bisa jadi pasien cuy Gila banget Aku juga gak tau kenapa Posisi gue kayak gini Oke tapi sedikit sus Oke gak apa-apa Tapi kurang lebih seperti itu Oke ada interiornya Untuk ambulansia sendiri Ini bener-bener bagus sih Untuk kayak Pemiliknya Untuk mobil-mobilnya Yang ada di DD sendiri Untuk di bagian depannya Gak bisa di Buka-buka gitu kan Itu aja memiliki strobo-strobo Oh lihat tak Environment-nya Buat map-nya itu Kita memiliki kayak sedikit Sawah-sawah gitu mungkin ya Map yang ada Di bagian depannya lagi Oke disana ada banyak Pegunungan Dan disitu Ada tempat apa itu Kayak kelihatan sedikit Tenda-tenda gitu ya kan Dan itu aja penyimpitan jalan Ya ini tenda-tenda Mungkin Ada kayak seperti Pasarnya disini Atau gimana gitu ya kan Kalian bisa lihat sendiri Untuk tendanya Itu bisa dibilang Cukup berbeda Daripada si DD sendiri Oke memiliki model yang Ya cukup Original Gajar kita memiliki ini Ya kan ini Mungkin Kopi Niko Atau bukan Ini apa ini Ini adalah objek wisata Riung Gunung Oke jadi ini adalah objek wisata Atau nggak biasanya Orang-orang wisata disini gitu ya kan Mungkin ini adalah Depot makan Atau nggak kayak cafe Atau gimana gitu kan Aku jujur nggak pernah Ke puncak yang asli sih Oke aku bakal pakai SX-4 sekarang ya kan Kita lihat untuk bagian dalamnya Hmm Bagus banget sih ya Untuk si SX-4 Bener-bener kayak seperti Relive semua Untuk mobil-mobilnya Dulu aja ini memiliki Detail Yang 3D juga Untuk mobil-mobilnya ya kan Very nice Dulu aja kita memiliki Kayak seperti ini Ya kan Kayak jembatan gitu Yang DC Daddy tuh Nggak sen-detail ini Tentu aja memiliki Kayak seperti Kayak belokannya disini Ini cukup bagus ya Untuk puncaknya menurut gue ya kan Kalau misalnya kamu nyantui sih FPP di gamenya ini tuh Cukup keren sih Aku suka banget Dan FPP-nya ini IDD sendiri Hollywood Tapi versi kearifan lokal Oke puncak bogor Let's go Tentu aja Disini ada Jalan kemana lagi nih Kurang lebih kita sudah cukup tinggi ya Untuk puncaknya Bener-bener bagus banget sih Ini bisa dibilang ya kan Puncaknya itu Cukup lebih gede Daripada semua map combine Yang ada di IDD sendiri sih Yang selama ini aku review ya Ini cukup bagus ya Untuk puncaknya ini Bisa dibilang ya Good job sih Menurut gue ya kan Memang beberapa Kayak seperti ini ya kan Gedung-gedungnya itu Dikopas atau gimana Tapi ya Ini puncaknya cukup bagus banget Aku suka dengan puncaknya Yang ada di IDD ini ya Dan kita sudah sampai Di paling akhirnya puncak ini ya Oke Dan mungkin ini adalah Kota baru Dan aku sangat yakin Buat next expansion Itu bakal ada disini Oke Jadi kurang lebih berurutan Kayak seperti itu Jadi menurutkan gimana Buat puncaknya sendiri ya kan Jujur aja Aku cukup puas sama puncaknya gitu ya kan Memang buat next next map itu Aku sangatlah sarankan Kepada developernya itu ya kan Gak terlalu Ngekopas-kopas Tapi kita lihat aja Buat nanti itu kayak gimana Menurutku untuk puncak sendiri ya kan Itu bagus banget Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe di channel ini Dan ya Kasih tau di komentar Apakah kalian enjoying IDD Untuk sekarang gitu ya kan Apakah ini menjadi alternatif yang bagus Untuk CDID Kalau misalnya kamu mencari CDID Versi realisis atau enggak Oke And I will see you guys Di video selanjutnya And Goodbye I will see you guys